Konflik di Papua telah menjadi salah satu isu yang konflik dan kontroversial di Indonesia. Wilayah Papua dengan kekayaan alamnya yang melimpah, telah menjadi sumber ketegangan antara pemerintah Indonesia dan sebagian masyarakat Papua yang menginginkan kemerdekaan atau otonomi yang lebih besar. Konflik tersebut mencakup berbagai isu, mulai dari hak asasi manusia, ekonomi, budaya, hingga politik. Kelompok seperti yang disebut KKB atau OPM sangat aktif dalam gerakan untuk meraih kemerdekaan atau otonomi yang lebih besar bagi Papua. Pemberontakan ini telah menelan cukup banyak korban setelah berlansung selama beberapa dekade dan belum menemukan penyelesaian yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Dan inilah deretan pasukan LATNI yang ditugaskan melawan KKB OPM. KKB singkatan dari kelompok kriminal bersenjata merujuk pada sekelompok individu yang menggunakan senjata api dan strategi militer dalam melancarkan tindak yang dianggap sebagai kejahatan. Tapi sebenarnya mereka sendiri menanamkan diri sebagai tentara pembebasan nasional Papua Barat yang disingkat TPNPB. Kelompok ini terbentuk dari latar belakang politik dan sosial wilayah Papua sekitar tahun 1963. Sebelum itu keberadaan TNI di Papua sudah ada bersamaan dengan peristiwa penting seperti Operasi Trikora yang menjadi tonggak besar dalam hubungan antara Indonesia dan Papua. Trikora adalah singkatan dari tiga komandor rakyat yang diumumkan oleh Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961. Ini merupakan respon atas rencana Belanda untuk memberikan kemerdekaan kepada Papua yang telah disusun dalam Green Book. Trikora menyatakan bahwa Indonesia akan merebut kembali Papua dari Belanda dan menegaskan bahwa Papua harus menjadi bagian dari NKRI. Pada tahun 1962 setelah tekanan internasional dan mediasi PBB, Indonesia dan Belanda sepakat untuk menyerahkan Papua kepada Indonesia melalui penyerahan Irian Barat. Trikora menjadi landasan untuk pengambil alian Papua oleh Indonesia. Sejak itu isu politik, hak asasi manusia, serta masalah sosial dan ekonomi mempengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Kelompok separatis mulai bermunculan mengadvokasi kemerdekaan atau otonomi lebih besar, beberapa menggunakan kekerasan dan senjata. Mereka terlibat dalam serangkaian serangan terhadap aparat keamanan dan warga sipil, termasuk penyerangan terhadap pos-pos polisi dan proyek-proyek infrastruktur. Tujuan KKB bervariasi mulai dari kemerdekaan Papua hingga otonomi lebih besar dalam NKRI, juga kontrol sumber daya alam. Pemerintah Indonesia telah menanggapi kegiatan KKB OPM dengan beberapa langkah tegas. Salah satunya adalah dengan menetapkan KKB OPM sebagai terduga teroris, menegaskan bahwa tindakan mereka melanggar hukum dan mengancam keamanan nasional. Keputusan ini memungkinkan pemerintah untuk menggunakan alat-alat hukum yang lebih kuat dalam menindak KKB OPM. Selain itu, pemerintah telah mengirimkan pasukan elit TNI untuk menangani situasi keamanan di Papua dengan lebih efektif. Langkah ini bertujuan untuk menekan aktivitas KKB OPM dan menjaga stabilitas wilayah, serta memberikan perlindungan kepada warga sipil yang terancam oleh tindakan kekerasan kelompok ini. Pertama adalah pasukan setan atau UNIF 315 Garuda, merupakan pasukan elit TNI AD yang dipimpin oleh Majun TNI Eka Wiharsa. Majun TNI Purna Wiraun Eka Wiharsa yang memimpin pasukan setan memiliki latar belakang yang kaya akan pengalaman dalam berbagai bidang dan kesatuan TNI Angkatan Darat. Setelah memulai karirnya dari Akademi Militer pada tahun 1986, ia telah menduduki beberapa jabatan penting di Angkatan Darat. Pada tahun 2018, ia menjabat sebagai Gubernur Akmil dan kemudian sebagai Wadan Ukodiklet AD, jabatan terakhirnya sebelum pensiun adalah sebagai asisin operasi kasat pada tahun 2021. Pasukan ini dilengkapi dengan kemampuan khusus dalam pertempuran hutan dan medan yang sulit, serta dilatih untuk beroperasi dalam kondisi yang ekstrim dan terkenal seperti penembak G2 atau sniper. Pasukan ini dibentuk sejak tahun 1948 di Cirebon. Mereka merupakan bagian dari komando cadangan strategi Angkatan Darat alias Kostrat, yang jumlah pasukannya dirahasiakan. Tahun 2021, sebanyak 400 prajurit TNI dari pasukan setan disiapkan untuk misi langsung ke Papua dalam menangani KKB OPM. Pasukan ini mendapat julukan setan karena keberaniannya dalam berbagai misi di wilayah konflik, termasuk di Timur Timur dan Aceh. Mereka memiliki tugas menjaga keamanan wilayah dan kemampuan untuk melaksanakan operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Meskipun pasukan setan telah dianggap sebagai ancaman oleh OPM, pemerintah Indonesia terus mengirimkan mereka ke Papua untuk mengatasi situasi konflik di sana. Komando pasukan gerak cepat alias Kopas Gat juga salah satu unit elit yang memiliki peran vital dalam menjaga keamanan di bandara, yang merupakan area penting untuk kegiatan penerbangan dan transportasi di Papua. Awalnya dikenal sebagai Kops Pasukan Khas TNI Angkatan Udara, Kopas Gat memperoleh reputasi sebagai pasukan elit yang andal dalam berbagai kondisi medan dan situasi yang berbeda. Mereka terlatih untuk bertindak secara cepat dan efektif dalam menghadapi ancaman apapun, termasuk dalam operasi-operasi yang memerlukan mobilitas tinggi dan ketepatan dalam tindakan. Salah satu ciri khas Kopas Gat adalah penggunaan bareng jingga yang merupakan simbol dari semangat dan keteguhan hati para prajurit dalam menjalankan tugas mereka. Bareng jingga ini terinspirasi dari cahaya fajar di daerah Margahayu, Bandung, tempat di mana pasukan ini dilatih dan dipersiapkan untuk menghadapi tantangan-tantangan di lapangan. Kopas Gat tak hanya memiliki kemampuan tempur yang tangguh, tapi juga memiliki kualifikasi tiga matra, yang berarti mereka mampu beroperasi di darat, udara, dan air. Setiap anggota Kopas Gat harus memiliki kualifikasi prakomando, para koi yang meliputi berbagai keterampilan tempur termasuk teknik bertahan, serangan, dan observasi medan. Selain itu, Kopas Gat juga memiliki kemampuan khusus dalam operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara atau OP3U, yang bertujuan untuk merebut dan mempertahankan pangkalan udara, serta menyiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan dalam situasi yang mengancam. Komando pasukan khusus alias Kopasus TNI Angkatan Darat, juga terlibat dalam memburu KKB OPM di Papua bahkan sudah jauh lebih lama. Kopasus sendiri resmi berdiri pada 16 April 1952. Salah satu peristiwa yang tak bisa dilupakan terkait dengan Kopasus adalah gugurnya Kolonel Adel Gustimego, yang saat itu adalah Komandan Datasemen 81. Pada 15 April 1996 di Timika, hanya sehari sebelum hut Kopasus keempat-empat. Kesokan harinya, berjian TNI Prabowo Subianto selaku dan jen Kopasus saat itu, memimpin upacara pemakaman sejumlah anggota Kopasus. Tepat pada hari jadi Kopasus, menciptakan peringatan ulang tahun yang pahit dan sulit dilupakan. Kopasus kala itu menjalankan operasi Mapenduma, yang merupakan operasi pembebasan Sandra terbesar dan terberhasil yang pernah dilakukan oleh Kopasus pada tahun 1996. Sebanyak 26 Sandra merupakan penelitik aneka ragaman hayati di Taman Nasional Lorenz, Papua, di sebuah desa di distrik kenduga dibebaskan. Meski kemudian disebut-sebut terdapat kejanggalan dari operasi ini, tahun 2017 lalu, pasukan Kopasus yang hanya terdiri dari 13 orang dan rider 751 Garing 30, juga pernah berhasil merabut kampung Kimberley. Sementara Tontai Purkosrat mengamankan kampung Bunti, Pangdam Cenrawasi memerintahkan pengamanan pos-pos separatis dan dalam waktu kurang dari 2 jam, medan dikuasai, dan kelompok KKB atau OPM melarikan diri. Evakuasi Sandra termasuk 347 orang berhasil dilaksanakan dengan sukses oleh tim gabungan TNI atau Polri. Pasukan pengaman tetap bertugas di lokasi, lalu pada Mei 2021, Kopasus juga pernah terlibat dalam kontak senjata dengan anggota KKB di kampung Wuloni, Ilaga.